Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sintang yang sebelumnya sempat ditunda akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Saat ini beberapa tahapan pelaksanaannya sudah dimulai. Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah menyebutkan bahwa anggaran untuk pelaksanannya ditambah yaitu sebesar 7,1 miliar rupiah. Dari sebelumnya sebesar 45 miliar rupiah menjadi 52,1 miliar rupiah. Hazizah menjelaskan penambahan ini karena dalam pelaksanaannya, Pilkada harus menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, dan penanganan COVID-19. Seperti penggunaan masker, penyediaan alat tempat cuci tangan, serta termasuk penggunaan APD. Kita kan anggaran yang di MPHD itu kan 45 miliar. Jadi kita sudah hitung kemarin rasionalisasi dan penambahan standar COVID-19 dengan penambahan JPS juga yang mengakibatkan juga petugasnya bertambah. Maka kita sudah menghitung kemarin sudah mengajukan itu sebesar 7,1. Tambahannya 7,1. Jadi totalnya 5,6. Jadi 45, jadi 52,1. Ya, sekitar begitu. Selain itu, karena kondisi pandemi COVID-19, batas maksimal pemilih per TPS juga berkurang. Dari yang sebelumnya, 800 pemilih menjadi 500 pemilih. Sehingga jumlah TPS semakin bertambah, begitu juga dengan petugas dan alat kelengkapannya. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan. Terima kasih.